Sudah ada perolehan suara calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden untuk sementara unggul atas calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump. Berdasarkan penghitungan sementara Joe Biden unggul saat ini dengan 264 suara elektoral. Sementara calon Presiden petahana Donald Trump mendapatkan 214 suara elektoral. Hasil penghitungan suara dari negara bagian Pennsylvania yang punya 20 electoral votes bisa menjadi penentu kemenangan bagi Biden dalam pemilu Presiden Amerika Serikat kali ini. Butuh 270 electoral votes untuk memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Wilmington, Delaware, Jumat malam waktu setempat Joe Biden meminta pendukungnya untuk sabar dan mengikuti proses penghitungan suara hingga selesai. The process. Look, we both know tensions are high. They can be high. After a tough election, one like we've had. But we need to remember, we have to remain calm, patient. Let the process work out. As we count all the votes. You know, we're proving again what we've proved for 244 years in this country. Demokrasi works. Your vote will be counted. I don't care how hard people try to stop it. I will not let it happen. Unjuk rasa dilakukan pendukung Presiden Donald Trump di Phoenix, Amerika Serikat. Sejumlah pengunjuk rasa terlihat datang membawa senapan. Mereka berunjuk rasa di luar gedung tempat penghitungan suara. Pada Jumat malam waktu setempat, unjuk rasa diikuti seratus orang pendukung Trump. Aksi ini sempat mendapat kecaman dari pendukung calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden. Suasana di Amerika Serikat dan seperti apa dinamika hasil pil perasa Amerika Serikat di sana? Kita tanya langsung kepada koresponden Ngumpas TV di New York, Amerika Serikat, Lia Sunda-Suntoso. Lia, selamat pagi waktu Amerika Serikat. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Riko. Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Li, yang kita tahu sementara ini kan Biden unggul sementara dan merasa unggul Trump tuduh kecurangan. Tadi kita banyak ngobrol waktu iklan. Apa yang Lia anggap paling menarik dari ini semua? Oke, kalau bagi saya yang paling menarik adalah Trump itu sebuah anomali ya. Karena meskipun dia sudah digempur hampir seluruh media selama 4 tahun terakhir itu masih tetap bisa tipis seperti ini. Dan menarik juga untuk melihat kalau semua polling itu akurat. Kecuali ketika common denominatornya itu Trump. Selalu jauh dari kenyataan. Sepertinya banyak pemilih yang malu mengaku kalau mereka itu sebetulnya mendukung Trump. Jadi, misalkan kalau dilihat survei dari midterm election kemarin itu semuanya akurat ya. Dengan selisih tipis. Dan ini selalu bedanya tuh sampai bisa puluhan digit. Oke. Li, saya pengen tahu soal Trump. Ini kan dia menuduh kecurangan. Bahkan meminta beberapa penghitungan dihentikan. Tapi kan di setiap negara bagiannya itu beda-beda. Apakah yang dimasalahkan oleh Trump itu sama? Apa saja? Oke, sebetulnya begini. Jadi, election law itu kan di setiap state itu diaturnya berbeda-beda ya. Misalkan saya kasih contoh. Tapi secara prinsip yang sebelum saya sampai ke sana yang harus saya ingatkan adalah ini gugatan bisa saja memakan waktu berminggu-minggu gitu ya. Karena safe harbor itu deadline-nya adalah Desember tanggal 8. Untuk kemudian electoral vote itu diberikan tanggal Desember 14. Untuk kemudian kongres itu bersidang 6 Januari untuk secara formal memilih presiden. Nah, jadi kalau misalkan dilihat apa perbedaannya dengan Florida 20 tahun lalu gitu ya. Nah, apa yang berbeda? Kalau dulu sengketa itu terjadi hanya di Florida yang menentukan hasil field press. Nah, sedangkan berbeda-beda pada saat ini misalkan ya seperti di Pennsylvania atau misalkan di Michigan atau Georgia atau Nevada itu ya. Jadi misalkan di Pennsylvania sendiri itu ada dua bagian dari gugatan ini. Nah, hakim yang menentukan untuk Pennsylvania yang di Supreme Court yang in charge adalah hakim yang sudah ditunjuk oleh Presiden George W. Push. Jadi namanya itu kan hakim Agung Alito. Nah, pada saat ini dia memerintahkan para petugas pemilu di Pennsylvania untuk memisahkan kertas suara yang masuk di antara November 3 jam 8 malam sampai kemarin November 6. Nah, sengketa ini sebetulnya berawal dari bulan September yang lalu ketika yang dipermasalahkan adalah apakah suara-suara yang datang terlambat itu sampai berapa hari mereka akan dihitung gitu ya. Nah, ini juga yang dipermasalahkan oleh kubu Trump. Nah, lalu juga ada informasi dari senator dari Pennsylvania kalau sepertinya Pennsylvania mereka memang tidak ada rencana untuk call the election tadi malam ya tapi mungkin akan di-call nanti beberapa jam lagi karena memang penghitungan itu sudah mencapai 99%. Nah, sedangkan di Philadelphia itu pengadilan mengatakan bahwa observer dari pihak Trump itu boleh berada dari jarak 6 kaki dari 20 kaki sebelumnya untuk melihat apa yang terjadi tepat dalam proses penghitungan. Nah, di Georgia dan Michigan itu semua sengketnya itu sudah digugurkan gitu. Nah, sedangkan di Nevada kan ada alegasi kalau ada voter fraud itu ada sekitar 3 ribu lebih suara yang dikatakan kalau ternyata para pemilih itu katanya sudah pindah gitu. Nah, tapi ini kan kita masih melihat ya karena burden of proof atau tingkat bukti yang harus diajukan itu sangat tinggi dan sekarang pertanyaan lanjutannya adalah apabila ternyata ini dikabulkan karena ada lebih dari satu kombinasi untuk badan bisa memenangkan pertarungan ini ya kita lihat saja apakah mereka ini akan masih tetap dilanjutkan gitu. Baik. Oke, yang pasti kita akan masih menunggu kayaknya sih angkanya sebentar lagi karena yang dibutuhkan kan angkanya 270 dan kita bisa tahu yang mana yang kekunci yang akan memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Lia Sunda Sundoso, Korespondan Kompas TV di Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih.